Halo Halo guys balik lagi di channel gehandryjv kita akan cari uang jajan dulu ya atau trading di aplikasi peluang kita bisa lihat dari sini market lagi bener-bener merah semua ya guys Coba kita lihat selfie dan bagus Oke di sini kurang ya karena nggak ada polanya nih ini ini paling kebawah lagi nanti jadi kita skip dulu didogi-dogi kita cari dulu didik coba didik didik sudah turun sebesar 5% nih guys kemarin sih gue lihat sih warnanya hijau semua disini marketnya udah ketahuan ya downtrend ya dari kenaikan langsung terjunai ke bawah nah ini udah nggak bentuk pola baru nih di sini udah ngomong pola baru buat pola barunya aranya ke bawah lihat resisten yang ke saling menembus supporter malah saling menembus nih Oke kita lihat YV FI YV Coba deh Hai atau ini bagus kemarin sih bagus Guliad Hai terlalu keren sembuh bener-bener bagus masih bagus waduh disini marketnya bagus ya udah sendiri kalian nah disini ada resisten nih Hai disini Kendall sedang berjalan ini Kendall merah pelemahan nih sumbunya panjang bawah dan Kendall merah sebelumnya juga sumbunya panjang bawah meskipun kebentuk resisten tapi nggak sempurna kenapa gue bilang resisten dengan sempurna karena nggak searah yang skandal hijau informasinya kenaikan kuat banget ke atas yang merah malah lemah banget jadi informasi kenaikan nah aja dari tiga candle ini udah kebaca nih berarti dia ini mau ke atas karena masih mendangkan informasi candle hijau yang naik ke atas kalian bisa lihat sendiri dua informasi candle hijau ini nih yang hijau satu dua ini informasi kenaikan semua kenapa gue bilang karena sumbunya panjang di atas kalian bisa lihat sendiri nah disini juga udah mulai kebentuk support yang sempurna candle doji merah lalu muncul candle hijau seperti yang gue bilang candle kalau ketemu candle doji merah atau hijau kalian jangan open by dulu eh open by meskipun posisi tunggu konfirmasi setelahnya karena candle doji ini bisa menjadi pembalikan harga atau bisa menjadi penerusan harga dan disini menjadi pembalikan harga support sempurna yang searah nah karena kenapa gue bilang jadi pembalikan harga harga karena awal dari atas sampai bawah longsor red candle merah ini juga informasinya kenaikan semua muncul di sini doji doji kecil lalu muncul candle hijau disini kita beli dulu deh dan kita lanjut cerita kita lihat dulu modalet apa ya 17 kayak oke oke kita ke peluang kita beli Hai sebenarnya ini sih jangan ditiru ya guys kenapa gue bilang yang teriuk karena belum ada konfirmasinya tapi kenapa gue beli sekarang besok mau gue upload videonya jadi gue buru-buru juga nih buat kalian biar paham penting kalian paham dari sini nih kalau kalian mau open posisi kalian tunggu konfirmasi candle merah setelahnya nih kalau candle merah muncul candle hijau yang kuat berarti informasinya ini melanjutkan kenaikan candle merah ini cuman jadi nafas ibaratnya si bayar atau candle hijau ini sedang mengumpulkan kekuatan makanya dia istirahat dulu duduk merah baru lari ke atas jadi gitu ibaratnya nih mudah-mudahan sih di ke atas bener ya nah disini kalau dia sampai mencapai sebelah ini nih nah disini ini nanti resistennya area take profitnya kita jual disini kalau udah menyentuh resisten ini tapi kalau dia udah ngelewatin lagi area resisten yang disini kita beli lagi dan area resisten berikutnya yang ini mudah-mudahan aja dia mau mencapai resisten yang di atas ini nih sebenernya bagus kita dulu deh ada ntar ini kan satu hari ya coba kalau empat jam bagus nggak marketnya ntar agak lemot sedikit ya guys sabar ya udah udah bisa empat jam nih di empat jamnya juga jelek ya candle nya meskipun disini ada kenaikan nih informasinya tapi disini sideways ternyata ya guys kalian bisa lihat di empat jamnya kalau di Sabtu minggunya kita lihat apakah bagus agak sedikit lemot nah disaat nah di mingguannya ini ada candle si jauh yang mau menjadi support sempurna tapi dihalangi yang meresitin sebelahnya nih kalau mingguan ya jadi kemungkinan masih ada kenaikan ya sampai sini nih oke nanti kita lanjut lagi videonya pas dia udah profit oke guys kita lanjut lagi videonya dan ternyata kita ke asetmu lihat nih nah ternyata kita udah profit sebesar 3,87% tanpa harus nunggu seharian ya jadi ini cuma cukup beberapa dengan beberapa jam aja yang penting kalian paham cara baca arah marketnya cara menentukan open posisinya dan kalian tetap bisa profit seperti ini contohnya lihat tuh dengan modal 17.000 kita lihat dulu ya hara marketnya guys disini naik ternyata ya betul ya guys yang tadi kita bisa bilang ternyata yang merah ini resisten ini bukan resisten sempurna tapi resisten yang nggak sempurna guys karena nggak searah dua-duanya gitu yang satu naik ke atas yang satu juga meskipun kendala dalam bentuk merah tapi nggak ke bawah ibadah informasinya masih kenaikan ke atas makanya di kendal yang sedang berjalan merah ini ternyata udah sempat ke bawah didorong lagi nih berarti ada dorongan yang kuat dia untuk melanjutkan ke atas nantinya nih kita lihat dulu disebelahnya lihat nih nah disini ada eh resisten juga dan support yang menahan dia untuk kebawah lihat nih jadi kita bisa perkirakan mungkin sampai sini dia akan take profitnya disini nih oke di sini kalian sepertinya udah profit ya guys setelah kalian mau kalian jual atau kalau itu bebas itu setelah kalian tapi karena nanti video ini kan bakal gua upload ya guys lihat tuh udah 3,93% misalnya hampir 4% ya sebenernya bisa melebihi keuntungan yang contoh kayak gini nih bisa kita bisa dapat keuntungan lebih besar dari ini sebenarnya ya kalau kalian mau sabar naik sampai dia ke atas lagi cuman ini kan mau di upload nih videonya mungkin nanti gua bakalan jual ya guys ya karena kalau sampai sini nunggunya nanti nggak dapat mengkapet-upload videonya oke oke nanti kalau kalian mau jual kalian klik klik ini aja nih dvi money klik jual klik 100% jinjau pesanan nah disini ada pemotong pajak tinggal scrollnya ke atas nah sekarang udah kejual selesai jadi kenapa gua mau jual karena mau upload hari ini jadi ketika kalian kalau yang mau jualnya nanti seterah ya karena ini gua udah kasih tahu cara-caranya dasar-dasarnya gimana cara-cara market cara baca arah market gimana caranya baca informasi candle dan support desisten dan lain-lain jadi mungkin nanti kita beli lagi kalau ada kesempatan di market yf-i ini yf-i masih kalau masih agak profit nanti langsung gua jual jadi untuk kalian yang mau trading atau belum bisa bisa tanya aja atau masih bingung belum paham cara-caranya tinggal tanya aja DM aja IG gua hendrjv bisa juga terus aja di kolom komentar di bawah ini nanti ada tanya aja ada grupnya juga kok kita bisa sama-sama belajar untuk pemula kita sama-sama saling belajar tentang kripto aja nggak ada yang lebih pinter Oke mungkin segini aja yang bisa bawa tahu kalian sampai jumpa lagi di next video